Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya akan bagikan Bagaimana judul daripada Otbah pada siang hari ini adalah Peran hubungan sosial Dalam mengatasi COVID-19 Dan mencapai hidup kekal Kalau kita berbicara tentang hubungan sosial Maka Kita harus lihat Kaitannya dengan kesehatan Badan kesehatan sedunia Yang disebut dengan WHO Menyatakan bahwa Sehat adalah keadaan yang Sempurna baik fisik Mental maupun sosial Tidak hanya terbebas Dari penyakit atau kelemahan Atau cacat Jadi kita lihat disini bahwa Badan kesehatan sedunia Sudah katakan Sehat itu termasuk Dari segi sosial Berarti ada hal yang Ada di luar kehidupan kita Secara pribadi Secara perorangan Yaitu sosial Yang harus juga Dalam kondisi yang baik Maka kita baru disebut Sebagai sehat Nah Kita lihat Bahwa ini Sudah menjadi Satu perintah Tuhan Dalam Matius 22 Tadi sudah dibacakan Sebagai ayat inti Ada dua ayat Yang saya ingin bagikan Kepada kita Ayat 37 Dan 39 Jawab Yesus Kepadanya Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budim Ayat yang ke 39 Katakan Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesama manusia Seperti diri muslim Ayat 40 Katakan Pada kedua hukum inilah Tergantung Seluruh hukum Torah Dan kitab para nabi Berarti dengan perkataan lain Bahwa Hubungan sosial Bersama dengan Sesama manusia kita Itu adalah sesuatu Yang penting Untuk kita lakukan Dalam kehidupan kita Nah Kita coba lihat Kalau kita berbicara tentang Bagaimana hubungan sosial Mengatasi COVID-19 Mungkin orang akan berpikir Apa yang terjadi di sini Bagaimana halnya Dalam kaitannya adalah Ini hubungan sosial Akan terjadi Pikiran atau emosi kita Terhadap orang lain Jadi dalam berinteraksi Dengan orang lain Maka yang muncul Itu adalah pikiran Atau emosi kita Dan pikiran Atau emosi kita Haruslah pikiran Atau emosi Yang berladaskan Kepada kasih Nah Bagaimana Hubungan pikiran Emosi Terhadap orang lain Ternyata Ada satu cabang ilmu pengetahuan Yang saya sudah sampaikan Tadi malam juga Adalah Psikoneuroimunologi Pikiran atau emosi kita Akan berhubungan Dengan imunitas Melalui apa? Melalui Sistem hormonal kita Itu akan berkaitan Sama imunitas kita Jadi Kalau kita berbicara Tentang penyakit COVID-19 Penyakit COVID-19 Adalah satu penyakit Yang disebabkan oleh virus Virus tidak ada obatnya Virus ada yang disebut Dengan vaksin Antivirus Sampai sekarang COVID-19 Belum ketemu Vaksin virusnya Sehingga dengan Kata lain Virus ini Hanya bisa diatasi Dengan menggunakan Sistem pertahanan Timur kita Atau imunitas kita Nah Saya ingin gambarkan Sebelum kita bicara Lebih lanjut Sistem imunitas manusia itu Sebetulnya ada tiga Yang pertama adalah Sistem di permukaan tubuh kita Baik kulit kita ini semua Kemudian juga mukosa Mukosa itu artinya Permukaan Yang ada di dalam tubuh kita Ya Permukaan di saluran Nafas kita Permukaan di saluran Pencernaan kita Permukaan di saluran Kemih kita Itu adalah permukaan tubuh Dan Kalau di kulit kita Kulit yang utuh Akan membuat Kita Tidak mudah terinfeksi Makanya kan Perhatikan COVID-19 virus Bukan melalui kulit Nah bisa dia melalui Mukosa Atau air liur Nah mukosa Saluran dalam Dari hidung kita Dari tenggorokan kita Dari mulut kita Ternyata juga Sistem pertahanan tubuh kita Ada di air liur Dengan yang disebut dengan Imunoglobulin A Ini akan mencegah Bakteri atau virus Yang ingin masuk Kedalam tubuh kita Yang kedua Adalah Imunitas innate Yang diturunkan Ini sel darah putih Ada monosid Makrofag Dan metrophil Ini tidak peduli Bahwa siapa yang ada Di depan Dari Tubuh kita Yang mengganggu Tubuh kita Bakteri Atau virus Maka Lekosid Dalam hal ini Monosid Makrofag Dan metrophil Dia akan mencoba Untuk memakan Untuk menghancurkan Memusnahkan Virus Atau bakteri itu Kemudian yang ketiga Adalah imunitas Yang diperoleh Atau adaptif Jadi kalau kita Masuk ke tubuh kita Yang disebut dengan Bakteri atau virus Kita belum kenal Ini bakteri Tapi begitu Bakteri ini Sudah mulai dikenal Maka tubuh kita Akan katakan Oh ini Bakteri ini Sifatnya begini Virus ini Sifatnya begini Maka akan ada Terbentuk Sel lokosit Yaitu limfosit Yang akan melawan Bakteri atau virus ini Dan juga Membentuk antibodi Bisa Imunoglobulin M Imunoglobulin G Ini yang sering dipakai Untuk mengecek Apakah seseorang itu Menderita virus Dengan yang disebut Rapid test Jadi Imunitas diperoleh Atau adaptif ini Kita akan bisa dapatkan Bila mana kita Bertemu dengan virus Saya sudah memperoleh Atau mengalami Influensa Influensa disebabkan oleh virus Virus corona juga Tapi virus corona Yang berbeda dengan Virus Covid-19 Nah tubuh saya Kalau ada virus Influensa yang datang Tubuh saya sudah tahu Oh ini virusnya Maka Likosit atau Limposit tertentu Dengan antibodi tertentu Yang sudah cocok Dengan Virus itu Akan membuat Virus itu Tidak bertumbuh Berkembang Biak di tubuh saya Sehingga saya Tidak akan menderita Penyakit flu Itu yang kita perlu Fahami dulu Tentang sistem imunitas Nah hubungan sosial Yang baik Itu akan Berperan Melalui Humoral Melalui hormon Dan akan Mempertinggi Atau meningkatkan Imunitas kita Itu notes Untuk Nanti kita akan bahas Nah Sekarang kita lihat Untuk Hubungan sosial itu Adalah kata kuncinya Sebagaimana yang tadi Dikatakan Dalam ayat inti kita Adalah kasih Kasih Atau love Terhadap orang lain Dalam Kamus Oxford Dikatakan Love itu adalah Kesukaan yang hangat Atau rasa sayang Terhadap seseorang Itu Adalah sesuatu Yang harus muncul Dalam hubungan Sosial kita Nah hubungan Sosial kita Terhadap siapa Terhadap suamikah Atau terhadap istri Terhadap anak Atau terhadap orang tua Atau terhadap Keluarga kita Saudara kita Dari pihak ayah Pihak ibu Atau Orang lain Tetangga kita Yang ada di sekitar rumah kita Atau di tempat kerja kita Teman kerja kita Atau anggota masyarakat yang lain Ini adalah Hubungan sosial kasih Terhadap semua orang Yang ada di sekitar kita Nah Bagaimana Sekarang kita lihat Ada satu penelitian Dari Harvard Health Publishing Dari Harvard Medical School Yang diterbitkan dalam Harvard Health Publishing Dikatakan Bahwa ada pengaruh Hubungan sosial Terhadap kesehatan Yang diterbitkan Pada bulan Desember Tahun 2010 Dan di update Atau diperbaharui Pada tanggal 6 Agustus 2019 Apa yang dikatakan? Hubungan sosial yang baik Dan dukungan sosial yang baik Dapat meningkatkan Kesehatan Dan memperpanjang Usia Memperpanjang umur Jadi kita lihat Dengan melakukan Hubungan sosial yang baik Ada dua hal Yang berkaitan dengan Hidup kita Satu adalah Kita bertambah sehat Yang kedua adalah Kita bertambah panjang Usia kita Saya tidak tahu Berapa yang paling tua Di kalangan kita Yang sekarang Berbakti bersama-sama Tetapi saya Ingin katakan bahwa Tuhan Memberikan kepada kita Satu janji Bila mana kita Mau mengikut dia Maka Tuhan akan Memberikan berkatnya Dan berkatnya Termasuk Memperpanjang usia Nah sekarang Bagaimana dalam Meningkatkan kesehatan Ada berbagai penelitian Bahwa ternyata Kasih Atau love itu Mengurangi stres Ada penelitian Oleh Light Kei Chi Dan kawan-kawan Tahun 2005 Bahwa ada pelukan Antara suami istri Ayah ibu Dengan anaknya Anak dengan orang tua Atau dengan kakek nenek Ternyata pelukan itu Akan memperbaiki Tekanan darah Dan akan meningkatkan Hormon oksitosin Nanti kita akan bahas Tentang hormon oksitosin Penelitian lain Dari kawan-kawan Tahun 2006 Bahwa Mungkin tidak perlu Pelukan tangan Tapi pegangan tangan Antara pasangan Akan menurunkan stres Atau pegangan antara Ayah dengan Anak Atau anak dengan ibu Itu akan menurunkan stres Kakek nenek Dengan cucunya Akan menurunkan stres Penelitian lain Bukan hanya pelukan Bukan hanya pegangan tangan Penelitian lain adalah Floyd Kakek pada tahun 2008 Dia katakan gini Perkataan sayang Perkataan Bapak ibu Sudah-sudah sekalian Atau perhatian Dalam bentuk mendengarkan Itu ternyata Akan menurunkan Hormon stres Yaitu Hormon kortisol Jadi Bisa Dalam pelukan Bisa Pegangan tangan Bisa Perkataan sayang Atau perhatian Dalam bentuk mendengarkan Siapa yang Akan kita Jumpai Di sekitar kita Nah Kita lihat sekarang Tadi akan Mengurangi Stres Yaitu Hormon stres Kalau stres Apa yang terjadi Ini akan Mengibatkan Efek merusak Pada fungsi imun Ini ditulis oleh Janet Webster Dengan Markerton Ronald Glaser Ini di Satu buku Atau jurnal Sel imunologi Terbit tahun 2008 Apa dikatakan Mengurangi Aktivitas Natural Killer Cell Jadi Cell Pembunuh Alami Jadi Kalau ada Virus atau Bakteri Masuk ke Tubuh kita Ini Natural Killer Cell Ini Akan Pertama Kali Memakan Virus atau Bakteri Nah Kalau kita Stres Maka Sel-sel Tadi Pertahanan Itu Akan Menjadi Tidak Aktif Yang Kedua Mengurangi Populasi Mengurangi Jumlah Daripada Limposit Limposit Tadi adalah Salah satu Sel darah putih Yang penting Untuk Pertahanan Tubuh kita Yang ketiga Mengurangi Proliferasi Jadi Limposit Itu Harus Berubah Untuk Menghasilkan Yang disebut Antibodi Maka Limposit Jadi kurang Bisa Menghasilkan Antibodi Yang keempat Ini Mengurangi Produksi Antibodi Dan Yang kelima Ternyata Reaktifasi Infeksi Virus Jadi Virus Yang tadinya Sudah Tidak Melakukan Aktifitas Sudah Dalam Kondisi Dorman Atau Tidur Di tubuh Kita Itu Bisa Bangkit Kembali Ada Beberapa Virus Yang Bisa Tinggal Di tubuh Kita Contohnya Virus Hepatitis B Itu Tinggal Di tubuh Kita Kalau Daya Tahan Tubuh Kita Turun Akan Naik Ada Lagi Virus Yang Lain Yaitu Penyebab Dari Satu Infeksi Virus Yang Menimbulkan Ruam Ruam Di kulit Itu Gatal Dan Perih Itu Akan Bisa Muncul Lagi Kalau Daya Tahan Tubuh Kita Rendah Akibatnya Apa Kalau Kita Stress Maka Akan Terjadi Penyembuhan Luka Yang Lambat Respon Yang Tidak Baik Terhadap Vaksinasi Dan Ini Dia Perkembangan Dan Pertumbuhan Kanker Maka Jangan Stress Bagaimana Supaya Tidak Stress Kita Lakukan Hubungan Sosial Yang Baik Dalam Kasih Tuhan Menjanjikan Hal yang Baik Bagi Kita Bila Mana Kita Menunjukkan Kasih Kita Yang Kedua Ternyata Meningkatkan Kesehatan Itu Bisa Meningkatkan Imunitas Ada Penelitian Oleh Karnetsky CJ Dan Kawan-kawan Tahun 2004 Mereka Melakukan Penelitian Dibandingkan Ada Dua Kelompok Mahasiswa Kelompok Mahasiswa Yang Pertama Mereka Kemudian Mereka Dekat Dengan Binatang Peliharaan Selama 18 Menit Ternyata Setelah 18 Menit Dekat Dengan Binatang Peliharaan Apakah Kucing Atau Anjing Yang Mereka Sukai Atau Burung Dan Yang Lain-lain Diambil Air Liurnya Ternyata Imunoglobulin A Yang Ada Di Air Liur Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan 36 Mahasiswa Yang Dibiarkan Sendirian Tidak Bersama Dengan Orang Yang Dikasih Atau Tidak Bersama Dengan Hewan Yang Peliharaan Yang Dikasihi Maka Dia Imunoglobulin A Itu Redah Kita Lihat Di Sini Kasih Ternyata Meningkatkan Imunitas Luar Biasa Nah Dalam Penelitian Tentang Kaitan Antara Hubungan Sosial Dari Imunitas Seorang Doktor Lagi Doktor Sheldon Cohen Seorang Ahli Jiwa Dari Sosial Yang Kuat Akan Lebih Sedikit Yang Sakit Bila Terpapar Virus Jadi Bila Mana Kita Ingin Terbepas Dari Virus Yang Ada Di Sekitar Kita Termasuk Virus COVID-19 Virus SARS COVID-2 Ini Maka Kita Harus Memiliki Hubungan Sosial Yang Kuat Di Rumah Kita Di Keluarga Kita Di Tempat Kita Kerja Di Masyarakat Kita Dengan Tetangga Kita Harus Memiliki Hubungan Yang Ketiga Ternyata Kasih Ini Love Yang Kita Lakukan Bersama Dengan Orang Orang Yang Ada Di Keluarga Kita Atau Di Mana Saja Kita Berada Itu Menghilangkan Nyeri Penelitian Yang Dilakukan Younger Dan Kawan Kawan Dikatakan Bahwa Otak Dipengaruhi Sehingga Mengalami Penurunan Sensitivitas Artinya Sensitivitas Itu Artinya Pekaan Kepekaan Terhadap Nyeri Jadi Ini Seperti Mohon Maaf Jadi Kalau Opium Seseorang Menggunakan Opium Maka Dia Tidak Akan Menjadi Sensitif Terhadap Nyeri Nah Ternyata Dilakukan Penelitian Pada 15 Mahasiswa Yang Menjalin Hubungan Kasih Pada Waktu Dia Melihat Foto Kekasihnya Jadi Tidak Bertemu Dengan Kekasihnya Tapi Hanya Melihat Foto Kekasihnya Terjadi Penurunan Yang Bermakna Terhadap Sensasi Nyeri Panas Foto Yang Dikasihnya Apakah Pacarnya Ataukah Orang Yang Memang Dia Rindukan Maka Pada Waktu Ditaruh Ke Daerah Yang Panas Tangannya Maka Dia Akan Merasa Tidak Panas Daerah Yang Di Pegang Yang Panas Itu Ini Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Nah Yang Berikut Selain Membuat Kita Bertambah Sehat Kasih Memperpanjang Usia Jadi Dalam Hubungan Sosial Yang Baik Kita Harus Menunjukkan Kasih Kepada Sesama Kita Penelitian Dari Hall Lumpstead Tahun 2010 Dia Mengerangkum 148 Penelitian Dimana Lebih Dari 300 Ribu Orang Yang Mengikuti Penelitian Ini Ternyata Hasilnya Adalah Orang Yang Memiliki Hubungan Sosial Yang Lebih Erat Tentunya Dalam Kasih Kaitan Dengan Hubungan Kasih Tadi Memiliki Rata Rata Peningkatan Usia Dibandingkan Yang Tidak Memiliki Hubungan Sosial Yang Kuat Itu Panjang Lebih Panjang Usianya Sayangnya Tidak Disebutkan Berapa Tahun Tetapi Yang Pasti Lebih Panjang Mereka Kemudian Mengambil Sel Daripada Orang Orang Yang Memiliki Hubungan Sosial Yang Lebih Erat Dengan Hubungan Kasih Dengan Orang Yang Tidak Memiliki Hubungan Sosial Atau Yang Hidup Sendiri Ternyata Pada Waktu Mereka Periksa Inti Selnya Bahwa Segmen DNA Yang Mengatur Usia Yang Namanya Telomer Itu Lebih Panjang Pada Orang Yang Memiliki Hubungan Sosial Yang Baik Pada Orang Yang Memiliki Hubungan Sosial Yang Lebih Erat Jadi Telomer Ini Itu Adalah Yang Berkaitan Atau Yang Sangat Mempengaruhi Usia Lebih Panjang Dijumpai Pada Orang Orang Yang Mempunyai Hubungan Sosial Yang Lebih Erat Tentu Kalau Hubungan Sosial Yang Lebih Erat Ada Hubungan Sosial Yang Kasih Kalau Tidak Ada Kasih Maka Tidak Ada Hubungan Sosial Yang Erat Pasti Terjadi Berantem Dan Pergi Satu Ke Kanan Satu Kiri Disinilah Yang Saya Ingin Sampaikan Kepada Kita Bahwa Bila Mana Kita Menghidupkan Satu Kehidupan Kasih Bukan Hanya Kita Bertambah Sehat Tapi Kita Juga Bertambah Panjang Usia Kita Bagi Kau Muda Mungkin Pikir-pikir Ah Saya Masih Muda Tidak Perlu Tetapi Jangan Salah Kita Tetap Membutuhkan Usia Panjang Supaya Kita Melakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Kepada Kita Mengasih Sesama Manusia Bagi Orang Yang Sudah Separuh Bayah 50 Tahun Keatas Kita Hidupkanlah Hubungan Sosial Yang Lebih Dalam Kasih Dengan Sesama Kita Dengan Istri Kita Dengan Suami Kita Dengan Anak Kita Dengan Orang Tua Kita Dengan Tetangga Kita Dengan Rekan Kerja Kita Dengan Siapa Saja Yang Kita Jumpai Pada Waktu Kita Melakukan Aktivitas Mungkin Sekarang Adalah Saat Dimana Kita Merenung Hubungan Sosial Kita Hanya Di Tetapi Nanti Bila Mana Virus Ini Sudah Pergi Mari Kita Lakukan Hubungan Sosial Yang Lebih Erat Nah Kita Lihat Sekarang Ternyata Hubungan Sosial Itu Akan Meningkatkan Satu Perasaan Baik Penelitian Dari Simon Yang Yang Diterbitkan Dalam Jurnal Tahun 2007 Dalam Psychiatry Neuroscience Bahwa Hubungan Yang Kuat Antara Merasa Baik Dengan Umur Panjang Bila Mana Kita Tidak Ada Sakit Hati Tidak Ada Saling Benci Maka Kita Akan Merasa Baik Dan Merasa Baik Inilah Penelitian Mengatakan Kita Bertambah Panjang Umur Kita Mari Kita Sebagai Umat Tuhan Mari Kita Sebagai Anak Tuhan Untuk Menghidupkan Kasih Dalam Hubungan Sosial Kita Nah Sekarang Kita Akan Lihat Bagaimana Sebetulnya Pada Keadaan Emosi Kita Kita Bisa Lihat Sisofrenia Ini Sisofrenia Adalah Ketergantungan Jiwa Maksudnya Ada Gangguan Jiwa Sisofrenia Itu Sakit Jiwa Sakit Jiwa Itu Hanya Ada Dopamin Yang Tinggi Sekali Wah Dia Sangat Aktif Bahkan Melakukan Banyak Banyak Kalau Anxiety Cemas Itu Dopamin Sedikit Kalau Happiness Kegembiraan Itu Serotonin Yang Berperan Bagaimana Kalau Depresi Depresi Itu Ada Sedikit Dopamin Ada Sedikit Serotonin Itu Orang Yang Mengalami Depresi Aduh Murung Bagaimana Ini Nah Tetapi Perhatikan Kalau Love Kalau Kondisi Love Atau Kasih Itu Ada Tiga Hormon Penting Dopamin Kemudian Serotonin Dan Oksitosin Ini Adalah Tiga Hormon Yang Akan Kita Lihat Nantinya Bagaimana Perannya Dalam Kaitan Dengan Kesehatan Kita Sedangkan Kalau Stress Yang Tinggi Itu Norepinephrine Dan Epinephrine Norepinephrine Dengan Epinephrine Itu Dekat Dengan Dopamin Nanti Kita Lihat Dopamin Itu Adalah Bagian Yang Akan Bisa Diproses Untuk Menjadi Norepinephrine Dan Epinephrine Nah Sekarang Kita Lihat Hormon Kasih Ada Serotonin Ada Dopamin Ada Oksitosin Jadi Kalau Kita Mengasih Orang Maka Tiga Hormon Ini Akan Muncul Di Dalam Darah Kita Bagian Di Otak Kita Bagian Di Sel-sel Yang Berkaitan Dengan Ketiga Hormon Serotonin Dopamin Oksitosin Kita Kita Bahas Satu Persatu Kalau Kita Berbicara Tentang Serotonin Dengan Sistim Imun Penelitian Dari Her Dan Kawan-kawan Tahun 2017 Ternyata Serotonin Itu Menstimulasi Monosid Dan Limposid Jadi Tadi Kita Sudah Lihat Bahwa Ada Sel-sel Penting Di Dalam Pertahanan Tubuh Kita Monosid Dan Limposid Ini Akan Distimulasi Dirangsam Untuk Melakukan Pekerja Pekerjaannya Dan Serotonin Ternyata Menekan Interaksi Antara Monosid Dan Sel Natural Killer Sehingga Monosid Itu Sering Menghambat Sel Natural Killer Sel Pembunuh Alami Maka Akhirnya Dengan Adanya Serotonin Maka Natural Killer Serinya Akan Terbebas Dan Akan Fungsinya Meningkat Jadi Kalau Ada Virus Natural Killer Sel Atau Bakteri Natural Killer Sel Akan Pergi Ke Daerah Di Mana Ada Virus Atau Bakteri Itu Dan Akan Melakukan Aktivitas Untuk Memakan Untuk Membunuh Karena Tujuannya Adalah Atau Fungsinya Adalah Untuk Membunuh Virus Atau Bakteri Yang Masuk Ke Tubuh Kita Jadi Serotonin Itu Adalah Mengakibatkan Sel Pembunuh Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Sel Limposid Pembunuh Itu Akan Berfungsi Dengan Baik Jadi Kalau Kita Mempunyai Serotonin Kita Akan Tenang Tubuh Kita Akan Terlindung Dengan Baik Selain Itu Ternyata Bahwa Serotonin Mempengaruhi Sekresi Dari Sitokin Kita Tahu Sitokin Ini Tadi Malam Sudah Saya Diskusikan Atau Saya Ungkapkan Mengenai Sitokin Salah Satu Sitokin Yang Menimbulkan Peradanan Selain Tadi Malam Saya Sudah Sampaikan Tentang Interleket 6 Ini Adalah Tumor Necrotic Faktor Alpha Ini Selain Interleket 6 Tumor Necrotic Faktor Faktor Membunuh Necrotic Merusak Daripada Tumor Dan Bagian Sel Kita Itu Akan Ditekan Ini Luar Biasa Kalau Kita Mempunyai Serotonin Nah Saya Ingin Sampaikan Serotonin Ternyata Menurut Perlitian Perolik Dan Kawan-kawan Ada Empat Cara Lain Selain Kasih Untuk Meningkatkan Serotonin Apa Itu Diet Atau Makanan Kita Terutama Diet Makanan Nabati Ini Penting Yang Kedua Olahraga Yang Ketiga Sinar Matahari Yang Keempat Motivasi Diri Sinar Matahari Itu Artinya Bukan Harus Selalu Sinar Matahari Seperti Jam 10 Siang Sampai Jam 2 Siang 10 Pagi Sampai 2 Siang Tapi Sinar Matahari Pagi Pun Itu Akan Bisa Meningkatkan Serotonin Kalau Sinar Matahari Antara Jam 10 Pagi Sampai Jam 2 Siang Itu Adalah Untuk Membentuk Vitamin D Vitamin D Fungsinya Yang Lain Tetapi Disini Sinar Matahari Pagi Itu Akan Meningkatkan Serotonin Jadi Serotonin Kita Butuhkan Serotonin Akan Membantu Pertahanan Tubuh Kita Terhadap Virus Atau Bakteria Masuk Nah Kita Lihat Bagaimana Dengan Hormon Dopamin Ternyata Hormon Dopamin Ini Yang Bisa Dibentuk Menjadi Norepinephrine Menurut Penelitian Rolstox Dan Matis Cox Bahwa Ini Memang Menurunkan Sistem Imun Menurunkan Kemampuan Sel-sel Imunitas Untuk Melawan Infeksi Ini Dopamin Jadi Dari Tiga Hormon Itu Hormon Dopamin Ternyata Agak Sedikit Tidak Baik Menurunkan Sistem Imun Tetapi Yang Saya ingin Sampaikan Walaupun Dia Menurunkan Sistem Imun Tapi Ada Dua Hormon Lain Yang Akan Meningkatkan Sistem Imun Yaitu Yang Disebut Dengan Hormon Oksitosin Nah Bagaimana Peran Daripada Hormon Oksitosin Ini Ini Hormon Yang Sangat Kita Butuhkan Yang Luar Biasa Ada Di Tubuh Kita Yang Mempengaruhi Sistem Pertahanan Tubuh Kita Yang Pertama Dia Ternyata Memperkuat Barier Atau Pertahanan Fisik Dan Kimia Baik Di Kulit Dan Di Mukosa Bagaimana Caranya Menekan Sitokin Pro-inflammasi Apakah Itu Tadi Tumor Microtin Faktor Atau Interleket 6 Dan Mempercepat Penyembuhan Luka Jadi Oksitosin Ini Adalah Satu Hormon Yang Sungguh Kita Butuhkan Karena Akan Mempercepat Penyembuhan Luka Kita Yang Kedua Apa Yang Dilakukan Oleh Hormon Oksitosin Hormon Oksitosin Itu Memperkuat Sel Non Spesifik Dan Imunitas Kemural Jadi Sel Non Spesifik Tadi Adalah Sel Yang Kita Dapatkan Itu Akan Bisa Melawan Virus Atau Kuman Dan Kemural Jadi Yang Disebut Dengan Sistem Imunoglobulin Yang Ketiga Mengakselerasi Mempercepat Migrasi Perpindahan Mempercepat Perpindahan Stem Sel Sel Yang Mempercepat Penyembuhan Itu Ketempat Luka Ya Kemudian Yang Keempat Meningkatkan Imunitas Bagaimana Caranya Karena Ada Promosi Sel Di Timus Timus Itu Adalah Satu Tempat Kelenjar Yang Memproduksi Sel Sel Darah Putih Maka Oksitosid Ini Akan Meraksang Timus Yang Memproduksi Sel Sel Darah Putih Sel Limposid Tadi Monosid Kemudian Makrofa Itu Untuk Diproduksi Natural Killer Sel Diproduksi Oleh Timus Yang Kelima Yang Bisa Dilakukan Meningkatkan Produksi Sel Limposid CD8 Ini Artinya Limposid Yang Hasilkan Bahan-Bahan Yang Penting Untuk Pertahanan Tubuh Kita Yang Keenam Menurunkan Sitokin Inflamasi Atau Peradangan Jadi Oksitosid Ini Punya Satu Fungsi Mempunyai Fungsi Yang Besar Yang Hebat Yang Membantu Pertahanan Tubuh Kita Nah Penelitian Dari Legros Melaporkan Bahwa Oksitosid Itu Melawan Efek Dari Kortisol Hormon Stress Bapak Ibu Saudara-saudara Sekali Bisa Lihat Disini Hormon Stress Kortisol Kortisol Itu Kemudian Meningkatkan Memang Memori Dan Perhatian Tapi Meningkatkan Tekanan Darah Menurunkan Sensititas Kepada Nyeri Kemudian Melawan Serotonin Dia menurunkan Serotonin Tapi Oksitosid Menurunkan Kortisol Dan Yang Terakhir Menekan Sistem Imun Maka Tadi Kalau Kortisol Menurunkan Serotonin Ada Oksitosid Yang Mencegah Untuk Kortisol Bertubuh Atau Berkembang Maka Disini Kita Lihat Oksitosid Adalah Hormon Yang Sangat Kita Butuhkan Untuk Bisa Kita Melawan Virus Atau Bakteri Nah Kita Sudah Bahas Tentang Kesehatan Tadi Judul Yang Saya Sudah Bawakan Adalah Hubungan Sosial Dalam Menghadapi COVID-19 Dan Mencapai Hidup Sekarang Oke Kita Berada Dalam Satu Situasi Menghadapi Persoalan Kesehatan Tapi Jangan Lupa Kita Sebagai Manusia Juga Harus Mengerti Tujuan Kehidupan Kita Di Buka Bumi Ini Adalah Untuk Hidup Ikuti Apa Yang Tuhan Perintahkan Sehingga Kita Akan Boleh Mencapai Hidup Kekal Tadi 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 Untuk Kesehatan Memberikan Kesehatan Dan Umur Panjang Sekarang Kita Untuk Kehidupan Kekal Bagaimana Kaitan Atau Hubungannya Bila Mana Kita Melakukan Kasih Kasih Itu Adalah Usaha Membantu Menyiapkan Yang Diperlukan Seseorang Dan Dilakukan Secara Pribadi Maka Ini Adalah Satu Proses Yang Sebut Dengan Pelayanan Perorangan Di Gerija Kita Sering Dibawakan Pelajaran Tentang Pelayanan Perorangan Dalam Membina Keluarga Sehat Halaman 134 Dikatakan Pelayanan Yang Sejati Adalah Menolong Manusia Dengan Segala Cara Yang Memungkinkan Apa Cara Caranya Tadi Sudah Dibacakan Oleh Tuhan Pendeta Subagio Dalam Yesaya 58 Ad 6 12 Tuhan Katakan Bukan Berpuasa Yang Kukuhendaki Apa Yang Berpuasa Yang Kukuhendaki Menolong Manusia Dikatakan Disini Membuka Belenggu Belenggu Kelaliman Melepaskan Tali-tali Kuk Supaya Engkau Memerdekan Orang Yang Teraniaya Mematahkan Setiap Kuk Kalimat Berikut Supaya Engkau Memecah Mecah Rotimu Bagi Orang Yang Lapar Apalagi Dan Membawa Ke rumah Orang Yang Miskin Yang Tak Punya Rumah Apabila Engkau Melihat Orang Telanjang Supaya Engkau Memberi Dia Pakaian Dan Tidak Menyembunyikan Diri Terhadap Sedaramu Sendiri Ini Adalah Ayat Sepuluh Apabila Engkau Menyerahkan Kepada Orang Lapar Apa Yang Engkau Inginkan Sendiri Dan Memuaskan Hati Orang Yang Tertindas Ini Akan Terjadi Bahwa Kita Akan Ditolong Tuhan Teram Akan Terbit Dalam Gelap Dan Kegelapan Akan Seperti Rembang Tenghari Luar Biasa Usaha Dampak Bagi Kesehatan Kita Kita Akan Dibabaskan Daripada Penyakit Kita Akan Bersinam Kita Akan Seperti Rembang Tengah Hari Luar Biasa Ini Adalah Kita Menolong Orang Dan Kita Akan Ditolong Oleh Tuhan Nah Sekarang Kita Lihat Bagaimana Apakah Kita Boleh Lewatkan Orang Ternyata Tidak Kita Tidak Pernah Boleh Melewati Satu Jiwa Yang Menderita Tanpa Berusaha Untuk Memberikan Penghiburan Kepadanya Dengan Mana Kita Dihiburkan Jadi Kalau Kita Memberikan Penghiburan Kepada Orang Lain Kita Dihiburkan Allah Jadi Tidak Boleh Satu Jiwapun Lewat Tidak Kita Tolong Ini Menjadi Satu Pertanyaan Kalau Ada Orang Yang Peminta Minta Ada Orang Yang Di Pinggir Jalan Meminta Kalau Kalimat Ini Membina Kehidupan Abadi Halaman Melewati Satu Jiwa Yang Menderita Tanpa Berusaha Untuk Memberikan Penghiburan Kepadanya Dengan Mana Kita Dihiburkan Allah Kita Perlu Untuk Memberikan Pertolongan Nah Dalam Pembina Kehidupan Abadi Halaman 292 Dikatakan Sesama Manusia Bukan Hanya Satu Agama Tidak Memandang Agama Kalau Saya Katakan Saya Kristen Oh Dia Non Kristen Atau Katakan Saya Advent Dia Protestan Atau Memandang Agama Yang Berikut Lagi Dikatakan Tidak Pandang Kebangsaan Atau Suku Apakah Saya Bangsa Indonesia Atau Dia Bangsa Bukan Indonesia Atau Dia Keturunan Daripada Melayu Atau Dia Chinese Tidak Ada Itu Tidak Ada Yang Suku Misalkan Suku Dari Jawa Atau Suku Dari Sumatra Atau Suku Dari Sulawesi Atau Suku Dari Daerah Nusa Tenggara Atau Dari Kalimantan Atau Dari Papua Atau Dari Maluku Tidak Ada Itu Kita Tidak Boleh Memisahkan Antara Manusia Itu Atau Warnanya Atau Perbedaan Tingkat Apakah Dia Tinggi Di Posisi Di Satu Tempat Apakah Tinggi Di Pekerja Tidak Boleh Karena Dikatakan Setiap Orang Yang Memerlukan Pertolongan Kita Sesama Manusia Itu Adalah Itu Setiap Orang Yang Memerlukan Pertolongan Kita Jadi Tanpa Kecuali Setiap Jiwa Nah Dikatakan Disini Adalah Kesempatan Yang Istimewa Yang Diberikan Allah Kepada Mereka Sebagai Alat Untuk Memberkati Sesama Manusia Ada Kesempatan Yang Istimewa Kadang-kadang Kita Tidak Sadar Bahwa Pada Saat Tertentu Allah Sedang Memberikan Kepada Kita Kesempatan Yang Istimewa Saya Pikir Kita Ingat Cerita Dalam Satu Raja Raja 17 Tentang Janda Yang Disarfat Apakah Dia Punya Banyak Persediaan Tidak Janda Disarfat Tidak Punya Banyak Hal Dia Tinggal Mengambil Makanan Bahan Makanan Memasak Sekali Dia Meninggal Bersama Dengan Anaknya Tapi Tuhan Tahu Untuk Menyelamatkan Janda Disarfat Dia Suruh Nabi Ilya Pergi Kesarfat Dan Janda Ini Adalah Menjadi Saluran Berkat Kepada Ilya Dan Janda Itu Pun Akhirnya Bisa Selamat Bersama Dengan Anaknya Melewati Kelaparan Disini Kita Lihat Seorang Janda Yang Tidak Dipandang Tidak Ada Derajatnya Tidak Juga Punya Kekayaan Ternyata Tuhan Pakai Dia Dipakai Tuhan Untuk Menolong Nabi Ilya Ini Kesempatan Istimewa Saya Harus Katakan Kepada Kita Semua Allah Turut Bekerja Dalam Rumah 8 Ayat 28 Itu Ayat Yang Saya Sangat Suka Saya Sering Dalam Setiap Kesempatan Mengingatkan Diri Saya Sendiri Akan Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Kepada Diri Saya Dikatakan Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Orang Orang Yang Mengasihi Dia Bagi Orang Orang Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencananya Kita Tahu Bahwa Tuhan Sedang Memberikan Kepada Kita Kesempatan Yang Istimewa Untuk Menjadi Alat Alatnya Memberkati Sesama Manusia Di Dalam Kasih Di Dalam Love Yang Kita Lakukan Dalam Pelayanan Perolangan Nah Yang Berikut Kita Lakukan Ternyata Ini Adalah Melakukan Agama Yang Sejati Membina Kehidupan Abadi Halaman 295 Tunjukkan Keburan Hati Kepada Orang Yang Susah Sehingga Dengan Demikian Engkau Akan Memberikan Bukti Bahwa Engkau Memelihara Seluruh Hukum Kita Mungkin Datang Ke Gereja Kita Mungkin Bayar Perpuluhan Kita Kita Mungkin Memberikan Persembahan Kita Tapi Apakah Kita Membuktikan Kepada Orang Bahwa Kita Sedang Memelihara Seluruh Hukum Nah Dalam Membina Kehidupan Abadi Buku Yang Sama Tulisannya White 296 Dikatakan Sebuah Teladan Yang Benar Akan Lebih Banyak Bermanfaat Bagi Dunia Ini Daripada Segenap Pengakuan Kita Mungkin Kita Katakan KTP Kita KTP Saya Adalah Kristen Atau Kita Katakan Oh Saya Bergerja Pada Hari Sahabat Oh Saya Berbakti Beribadah Kepada Tuhan Di Gereja Tapi Teladan Yang Benar Itu Lebih Banyak Bermanfaat Bagi Dunia Ini Kepada Segenap Pengakuan Kita Perbuatan Baik Perbuatan Kasih Yang Bisa Kita Lakukan Itu Lebih Bermanfaat Daripada Pengakuan Kita Daripada Ceramah Kita Daripada Khotbah Kita Sebuah Teladan Yang Benar Ternyata Adalah Banyak Manfaat Nah Yang Berikut Dikatakan Membela Firman Allah Sering Orang Katakan Oh Orang Advent Itu Atau Kristen Ini Begini Tetapi Dikatakan Dalam Membina Keluarga Sehat Halaman 453 Argumentasi Yang Paling Kuat Untuk Membela Firman Allah Yalah Kehidupan Umat Allah Yang Saling Mengasihi Kalau Di Dalam Gereja Kita Saling Mengasihi Kalau Di Dalam Keluarga Kita Saling Mengasihi Ini Argumentasi Yang Paling Kuat Kepada Orang Orang Yang Tidak Percaya Dengan Firman Tuhan Kita Akan Bisa Katakan Dengan Secara Tidak Sadar Bahwa Kita Adalah Anak Tuhan Yang Betul Menunjukkan Bahwa Firman Tuhan Itu Kita Hidupi Kita Hidupkan Dalam Kehidupan Kita Itu Membela Firman Allah Nah Kita Juga Harus Mengerti Bahwa Ternyata Ada Jaminan Bila Mana Kita Melakukan Kasih Kita Tidak Perlu Takut Nanti Saya Dikerjai Orang Kita Sering Ada Lihat Orang Mau Berbuat Baik Akhirnya Dilakukan Perampokan Tetapi Ingat Di Sini Dalam Meminah Kehidupan Abadi Halaman 301 Kita Punya Pendamping Dikatakan Di Sini Bila Engkau Melaksakan Pekerjaan Ini Engkau Mempunyai Peserta Yang Tidak Terlihat Dengan Mata Manusia Yaitu Malaikat Dari Istana Surga Berdiri Di Sisi Semua Orang Yang Melakukan Pekerjaan Allah Dalam Melayani Sesamanya Manusia Saya ingat Cerita Dari Orang Orang Yang Ada Umat Tuhan Ataupun Pelayan Tuhan Di Wantausan Misionari Yang Pernah Bekerja Di Papua Saya Ingat Cerita Mereka Bahwa Mereka Sudah Melakukan Perbuatan Yang Baik Tetapi Ada Warga Masyarakat Yang Tidak Senang Dan Mereka Akan Rencanakan Tetapi Yang Terjadi Apa Pada Saat Mereka Sedang Menghadang Kedua Misionari Ini Mereka Melihat Ada Pasukan Putih Yang Ada Di Depan Di Sekitar Dan Di Belakang Dari Kedua Misionari Ini Itu Adalah Malaikat Istana Surga Pada Waktu Mereka Datang Kemudian Orang Yang Bermaksud Jahat Ini Tanya Kepada Kedua Misionari Siapa Yang Bersama Dengan Kalian Kok Ada Banyak Orang Yang Tinggi Besar Yang Berpakaian Putih Mereka Katakan Kami Tidak Ada Kami Hanya Berdumpah Disitu Kita Harus Percaya Ada Oknum Oknum Yang Tidak Kelihat Yang Tidak Terlihat Oleh Manusia Tetapi Pada Saat Tentu Bisa Terlihat Dalam Mereka Bermaksud Jahat Adalah Malaikat Dari Istana Surga Yang Berdiri Di Sisi Semua Orang Nanti Ada Orang Yang Jahat Karena Tuhan Tahu Orang Orang Yang Mengikuti Perintahnya Sedang Dikelilingi Dilingkupi Oleh Kuasa Surga Yaitu Malaikat Malaikat Yang Berpasukan Di Sekililing Orang Yang Melakukan Kebaikan Ada Pendamping Kita Tidak Takut Untuk Melakukan Perbuatan Baik Yang Berikut Ini Kasih Pekerjaan Pelayanan Ini Adalah Sebetulnya Sekolah Kristus Kita Sering Ikuti Sekolah Sabat Kita Ikuti Sekolah Yang Ada Misalkan Sekolah Alkitab Liburan Sekolah Liburan Alkitab Atau Alkitab Liburan Atau Kita Ikuti Sekolah Manajemen Atau Sekolah SD SMP SMA Bahkan Perguruan Tinggi Ternyata Ada Sekolah Kristus Dalam Memina Kehidupan Abadi Halaman 301 Dikatakan Oleh Menerima Pekerjaan Pelayanan Ini Pekerjaan Melayani Orang Lain Hubungan Sosial Dengan Kasih Kita Menempatkan Diri Kita Dalam Sekolahnya Sekolah Ini Untuk Apa Untuk Kita Dilayakkan Bagi Istana Allah Luar Biasa Saudara-saudara Saya Sebetulnya Dalam Hubungan Sosial Sedang Masuk Sekolah Kristus Kita Sedang Dalam Proses Tuhan Membimbing Kita Untuk Maju Untuk Mempunyai Sifat Seperti Kristus Untuk Dilayakkan Bagi Istana Allah Kita Akan Masuk Dalam Kerajaan Surga Apakah Dalam Kerajaan Surga Ada Sifat Orang Yang Mempentingkan Diri Yang Tidak Mau Mengasih Orang Lain Tidak Ada Maka Sebetulnya Dengan Melakukan Pekerjaan Pelayanan Hubungan Sosial Ini Kita Sedang Ikuti Sekolah Kristus Kristus Kepala Sekolahnya Kita Akan Dilayakkan Bagi Istana Allah Dikatakan Dengan Menolaknya Menolak Diri Kita Ditempatkan Dalam Sekolahnya Kita Menolak Pengajarannya Dan Memilih Perpisahannya Kekal Dari Hadiratnya Luar biasa Saya Yakin Saya Dan Keluarga Saya Dan Semua Kita Yang Ada Ikuti Satu Ibadah Zoom Pada Siang Sabat Ini Tidak Akan Mau Menolak Allah Kita Tidak Akan Mau Menolak Pengajarannya Dan Kita Tidak Mau Untuk Berpisah Yang Kekal Dari Hadiratnya Maka Kita Sedang Menempatkan Diri Kita Dalam Sekolahnya Mari Sudara-sudara Saya Mari Kita Lakukan Apa Yang Tuhan Minta Dari Kita Yaitu Melakukan Pekerjaan Pelayanan Hubungan Sosial Kasih Kepada Orang Lain Nah Disini Kenapa Karena Dibentuk Manusia Kita Dibentuk Meminah Keluarga Sehat Alaman 459 Dikatakan Surga Membentuk Setiap Orang Bergantung Pada Yang Lain Tidak Mengenal Apakah Dia Tuan Hamba Atau Sahabat Saling Memohon Pertolongan Sampai Kelemahan Seseorang Tumbuh Menjadi Kekuatan Bagi Semua Ini Adalah Kita Yang Lemah Kita Diharapkan Tumbuh Untuk Menjadi Yang Kuat Itulah Proses Sekolah Kristus Nah Kita Lihat Apa Yang terjadi Disini Adalah Oleh Karena Diri Bukan Lagi Tujuan Utama Kita Membina Keluarga Sehat Alam 454 Dikatakan Kehalusan Tabiat Yang Sejati Tidak Akan Terlihat Selama Diri Dijadikan Tujuan Utama Kita Ingin Menjadi Tabiat Kita Seperti Tabiat Kristus Tapi Kalau Diri Kita Menjadi Tujuan Utama Itu Tidak Akan Terjadi Saya Ingin Untuk Membeli A Membeli B Membeli C Misalkan Perumahan Dan Membutuhkan Pertolongan Saya Tutup Mata Saya Tutup Telinga Saya Itu Ternyata Tidak Menjadi Sesuatu Yang Baik Selama Diri Kita Dijadikan Tujuan Utama Kita Lanjutkan Dalam Membina Keluarga Sehat Alam 457 Sejauh Mungkin Kita Harus Bukan Harung Kita Harus Sanggup Bertindak Terhadap Orang Lain Sebagaimana Yesus Seharusnya Dalam Semua Aspek Kehidupan Kita Kita Bertanya Apakah Yang Akan Yesus Lakukan Kalau Yesus Berada Di Tempat Saya Misalkan Kita Berhadapan Dengan Orang Yang Meminta Kepada Kita Tolonglah Dokter Roy Tolong Bantu Saya Apa Yang Saya Harus Pikirkan Pada Saat Orang Itu Datang Kepada Saya Dan Meminta Pertolongan Apa Yang Yesus Akan Lakukan Untuk Orang Itu Ini Yang Harus Selalu Ada Di Pikiran Kita Ada Di Hati Kita Bila Berhubungan Sosial Dengan Orang Lain Nah Di Dalam Meminta Keluarga Sehat Juga Buku Yang Halaman Para 47 Setiap Pergaulan Hidup Memerlukan Latihan Pengendalian Diri Latihan Ketabahan Dan Rasa Simpati Ternyata Hubungan Sosial Sekolah Kristus Itu Adalah Tempat Kita Mengendalikan Diri Kita Tempat Kita Melatih Ketabahan Kita Tempat Kita Menumbuhkan Rasa Simpati Kita Kepada Orang Lain Itu Adalah Cara Kita Untuk Kasih Kasih Sesama Manusia Seperti Mengasihi Dirimu Sendiri Diri Kita Harus Dikasihi Dengan Pengendalian Diri Kita Harus Tabah Menghadapi Semua Ujian Pencobaan Kristus Sendiri Menghadapi Satu Ujian Yang Tidak Pernah Bisa Ditanggung Oleh Orang Lain Maka Kita Juga Harus Melewati Itu Masa Tuhan Yesus Yang Sudah Menyiapkan Tempat Bagi Kita Kemudian Dia Sudah Mengalami Kesulitan Yang Luar Biasa Kemudian Kita Tidak Mengalami Kesulitan Cara Kristus Luar Biasa Untuk Membentuk Ketabahan Kita Sehingga Kita Akan Menjadi Naik Kelas Akhirnya Kita Dari Sekolah Kristus Terus Naik Kelas Dan Akhirnya Kita Akan Lulus Nah Dikatakan Membina Kehidupan Abadi Halaman 298 Kesempurnaan Tabiat Untuk Jadi Lulus Tabiat Kita Harus Seperti Kristus Dicapai Bila Dorongan Hati Untuk Menolong Dan Memberkotoi Orang Lain Muncul Terus Menerus Dari Dalam Bila Sinar Matahari Surgam Mengisi Hati Dan Dinyatakan Dalam Wajah Kita Akan Mempunyai Tabiat Yang Sempurna Kalau Dikatakan Terus Menerus Dari Dalam Kita Mau Menolong Orang Kita Mau Memberkati Orang Sudara Sudaraku Kalau Belum Muncul Itu Berarti Tabiat Kita Belum Sempurna Tabiat Kita Masih Harus Terus Dibina Bapak Ibu Sudaraku Orang Orang Muda Semua Mari Tabiat Yang Sempurna Itu Adalah Yang Diharapkan Tuhan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Hidupkan Kita Lakukan Menolong Memberkati Orang Saya Mungkin Hidup Di Asrama Bagaimana Saling Tolong Menolong Bagaimana Membuat Orang Lain Merasa Lebih Nyaman Bagaimana Membuat Semua Perjalanan Dalam Kehidupan Kita Di Asrama Itu Menjadi Lebih Baik Haruslah Itu Yang Ada Dalam Hati Dan Pikiran Kita Sebagaimana Tadi Saya Katakan Bagaimana Atau Apa Yang Akan Yesus Katakan Atau Lakukan Bila Mana Yesus Ada Dalam Kehidupan Kita Dan Menghadapi Situasi Itu Nah Yang Berikut Adalah Kasih Akan Menjadi Nasib Kekal Dalam Membina Kehidupan Abadi Halaman 301 Dikatakan Atas Kesetiaanmu Dalam Pekerjaan Ini Tidak Saja Kesejahteraan Lain Tetapi Juga Nasibmu Yang Kekal Bergantung Atasnya Mungkin Orang Lain Akan Lebih Sejahtera Orang Lain Akan Dibantu Orang Lain Akan Diperhatikan Orang Lain Akan Ditolong Tetapi Ternyata Nasib Kekal Kita Bergantung Atas Kesetiaan Kita Dalam Pekerjaan Dikatakan Kristus Berusaha Untuk Mengangkat Semua Orang Yang Mau Ditinggikan Untuk Bersahabat Dengan Dia Agar Kita Boleh Menjadi Satu Dengan Yesus Sebagaimana Yesus Adalah Satu Dengan Bapak Luar Biasa Yesus Sedang Berusaha Untuk Membawa Menjadi Bergabung Dengan Dia Di Dalam Kerajaan Surda Maka Nasib Kita Ditergantung Dengan Kesetiaan Kita Dalam Pekerjaan Kesetiaan Kita Dalam Hubungan Sosial Hubungan Sosial Yang Penuh Dengan Kasih Bukan Memandang Suku Tidak Memandang Warna Tidak Memandang Dia Marga Apa Tidak Memandang Dia Laki-laki Atau Perempuan Tidak Memandang Dia Rupanya Jelek Atau Rupanya Ganteng Atau Rupanya Cantik Tidak Kita Harus Melakukan Pekerjaan Kasih Hubungan Sosial Kasih Pekerjaan Pelayanan Dan Kita Akan Setia Dalam Hal Itu Maka Kita Akan Mencapai Hidup Kekal Bapak Ibu Saudara-saudaraku Kenapa Hal itu Boleh Kita Yakini Tadi Sudah Dibacakan Dalam Ayat Inti Saya Akan Ulangi Dalam Matius 24 Ayat 34 Pada Waktu Nantinya Masa Pemeriksaan Dikatakan Penghakiman Terakhir Apabila Anak Manusia Datang Dalam Kemuliannya Dan Semua Malaikat Bersama-sama Dengan Dia Ayat 31 Matius 25 Maka Ia Akan Bersemayam Di Atas Tahta Kemuliannya Kemudian Dia Akan Memisahkan Domba Dengan Kambing Ayat 34 Katakan Begini Dan Raja Itu Akan Berkata Kepada Mereka Yang Di sebelah Kanannya Mari Hai Kamu Yang Diberkati Oleh Bapaku Terimalah Kerajaan Yang Telah Disediakan Bagimu Sejak Dunia Dijadikan Saya Tidak Munculkan Disini Tetapi Yesus Katakan Sebab Ketika Aku Lapar Kamu Memberi Aku Makan Ketika Aku Haus Kamu Memberi Aku Minum Ketika Aku Seorang Asing Kamu Memberi Aku Tumpangan Ketika Aku Telancang Kamu Memberi Aku Sakit Kamu Melawat Aku Ketika Aku Di Dalam Penjara Kamu Mengunjungi Aku Orang Orang Yang Herang Orang Yang Dianggap Sebagai Domba Ini Katakan Maka Orang Orang Benar Itu Akan Menjawab Dia Katanya Tuhan Bila Manakah Kami Melihat Engkau Lapar Dan Kami Memberi Engkau Makan Atau Haus Dan Kami Memberi Engkau Minum Bila Manakah Kami Melihat Engkau Sebagai Orang Asing Dan Kami Memberi Engkau Tumpangan Atau Telanjang Dan Kami Memberi Engkau Pakaian Lebih Lanjut Mereka Tanya Bila Mereka Kami Melihat Engkau Sakit Atau Dalam Penjara Dan Kami Mengunjungi Engkau Ayat 40 Ini Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Raja Itu Akan Menjawab Mereka Yesus Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Luar Biasa Nasib Kekal Kita Akan Ditentukan Dengan Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Kita Sedang Sekolah Sekolah Kristus Setia Atau Tidak Kita Di Sekolah Kristus Kalau Kita Setia Di Dalam Sekolah Kristus Jangan Pandang Apakah Dia Orang Ini Adalah Orang Miskin Atau Kaya Jangan Pandang Apakah Dia Jelek Atau Dia Ganteng Atau Cantik Jangan Pandang Apakah Dia Pakaian Itu Tidak Baik Ya Robek Sana Robek Sini Atau Pakaian Itu Sangat Luar Biasa Kita Harus Menolong Semua Orang Kita Harus Memberikan Pakaian Kita Dikatakan Kalau Kamu Punya Dua Jubah Berikan Satu Jubah Kepada Yang Membutuhkan Kalau Kita Punya Roti Kita Berikan Roti Yang Harusnya Kita Makan Itu Kepada Orang Yang Lebih Membutuhkan Dari Kita Ini Adalah Satu Cara Dimana Kita Akan Memperoleh Hidup Kekal Kita Memberikan Dengan Satu Hubungan Sosial Kasih Itu Bukan Hanya Membuat Kita Sehat Bukan Hanya Membuat Kita Umur Panjang Tetapi Ternyata Kita Akan Memperoleh Hidup Kekal Nasib Kekal Bersama Dengan Kristus Luar Biasa Kristus Akan Katakan Kepada Kita Marilah Sama Selakai Hamba Yang Setia Dan Benar Masuklah Kedalam Kesukaan Tuhan Satu Kalimat Yang Kita Kalimat Yang Akan Sangat Merdu Kita Dengar Bila Mana Kita Berada Nantinya Pada Waktu Yesus Datang Kedua Kali Di Awan Awan Kita Telah Melakukan Pekerjaan Kita Kita Telah Ikuti Kelas Di Sekolah Kristus Dengan Baik Kita Setia Dengan Pelajaran Kristus Yang Kita Harus Lakukan Maka Tuhan Akan Memberikan Hidup Kekal Kepada Kita Saya Ingin Memberikan Satu Pesan Untuk Mengakhiri Seminar Kesehatan Dan sekaligus Khotbah Pada Siang Ini Kasih Kepada Sesama Manusia Akan Membuat Kita Sehat Dan Umur Panjang Serta Memiliki Hidup Kekal Kiranya Tuhan Akan Menolong Kita Tuhan Akan Memberkati Kita Bila Mana Kita Menghidupkan Kasih Dalam Hubungan Sosial Kita Sehingga Kita Bukan Hanya Sehat Kita Akan Mendapat Umur Panjang Kita Akan Memperoleh Hidup Kekal Kalau Boleh Saya Katakan Misalkan Di tangan Kiri Kita Kita Mempunyai Kesehatan Di tangan Kita Kanan Kita Mempunyai Umur Panjang Dan Di depan Kita Ada Hidup Kekal Mari Pilihlah Untuk Masuk Sekolah Kristus Pilihlah Untuk Ikuti Terus Pelajaran Dari Kristus Pilihlah Oleh Karena Kristus Sedang Menantikan Kita Tidak Ada Satupun Yang Dia Lupakan Tidak Satu Yang Dia Tidak Inginkan Kita Untuk Binasa Tidak Ada Satupun Yang Dia Ingin Untuk Kita Binasa Tidak Ada Dia Rindu Untuk Membuat Kita Semua Masing-masing Kita Yang Hadir Pada Kesempatan Zoom Ini Untuk Masuk Kedalam Satu Kehidupan Yang Lebih Baik Di Dunia Ini Sehat Umur Panjang Dan Di Dunia Yang Akan Datang Kita Akan Hidup Kekala Kiranya Tuhan Menolong Kita Amin Tidak Kepala Dan Berdoa Allah Tuhan Kami Yang Penuh Kasih Engkau Adalah Allah Yang Menciptakan Alam Semesta Engkau Jalah Menciptakan Manusia Dan Menciptakan Manusia Untuk Bertambah Banyak Di Muka Bumi Ini Oleh Karena Engkau Untuk Adanya Hubungan Sosial Yang Baik Sehingga Manusia Akan Menjadi Saluran Kasih Kepada Sesama Bapak Yang Penuh Kasih Kami Baru Memahami Bahwa Bila Mana Kami Menghidupkan Kehidupan Kasih Sebagaimana Engkau Perintahkan Kepada Kami Maka Itu Bukan Hanya Bermanfaat Bagi Orang Tetapi Bermanfaat Bagi Kehidupan Kami Pribadi Bapak Yang Penuh Kasih Dan Hidup Kekal Yang Kau Janjikan Kepada Kami Itu Bergantung Kepada Bagaimana Kesetiaan Kami Menghidupkan Satu Kehidupan Kasih Satu Pelayanan Perlangan Kepada Orang Satu Kehidupan Untuk Memberikan Bantuan Menolong Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kami Bapak Yang Penuh Kasih Kami Tahu Tuhan Sifat Dosa Kami Sering Membawa Kami Jauh Daripadamu Oleh Karena Itu Kami Rindu Tuhan Untuk Memohon Kepadamu Alah Bapak Kami Dalam Nama Yesus Curahkanlah Roh Kudus Pemberian Yang Terbesar Pemberian Yang Luar Biasa Yang Kau Tersiapkan Tuhan Untuk Mengisi Hati Kami Hati Kami Yang Mengikuti Ibadah Pada Sabat Siang Ini Bersama Dengan Gereja Hang Tua Dan Pasar Bali Agar Kami Akan Diingatkan Kami Akan Ditegur Kami Akan Dimampukan Kami Akan Dikuatkan Untuk Menjadi Murid Murid Kristus Murid Murid Dalam Sekolah Kristus Sehingga Kami Akan Setia Menghidupkan Satu Kehidupan Kasih Biarlah Kiranya Kasih Dari Allah Bapak Kasih Karunia Dari Yesus Kristus Dan Persekutuan Roh Kudus Akan Menyertai Kita Sampai Maranata Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih